Persikat 99, Jirja Amargonda, Kedua Keluarga Selamanya Untuk U15 itu sudah kemarin, sejak kemarin ada 237 peserta Untuk itu Senin dengan Selasa, tanggal 11 dan 12 Nanti ada lagi untuk seleksi yang tadi sudah selesai yang U15 Nanti akan ada lagi Kamis sama Jumat, itu untuk U17 U17 itu ada 260 peserta yang sudah mendaftar dan fix Karena sudah ditutup pendaftarannya untuk U17 Untuk yang U23 itu terakhir kondisinya sudah 400 lebih Paras 20 peserta yang datang dan masih dibuka pendaftaran Seleksinya tanggal 20 dan 21 Juli nanti, minggu depan berarti Menutup kemungkinan nggak sih yang sudah lolos di U15 Atau ntar di U17 untuk masuk di senior? Itu proses, makanya gini, ini tahapannya Kita cari pemain yang di, untuk 15 minta ya Kita cari yang umurnya misalnya 14 dan 15 Berarti kelahiran 2008 dan 2007 Nanti mereka progres, kalau tahun depan yang 14 kan masih bisa main Untuk ke 15, yang 15 masuk ke 16 Mereka bisa bergeser, pindah ke tim yang lebih bagus lagi Atau tetap bertahan di persikat untuk main di Yang 16 otomatis dia main di U17 kan gitu Nah yang senior juga sama Ketika 18 mungkin bisa naik ke Masih bisa main di tahun-tahun berikutnya minimal 2-3 kali lagi mereka Tapi yang usianya 22 mungkin sudah lewat ya Sudah nggak bisa lagi Kita makanya prosesnya namanya pembinaan Namanya pembinaan pemain ya kita bertahap gitu Nggak bisa kita paksain Bisa aja ya pertanyaan yang tadi, bisa Oh bisa tetap yang lolos ke senior ya? Bisa aja, tapi progres nanti kita kan masih lama, masih bertahap Kalau yang senior kan umurnya antara kisaran 18 sampai 22 tahun kan gitu Yang kita cari kalau untuk yang senior Tapi kalau yang 17 kan, 17 bisa ya ketika tahun ini main 17 Besok tahun depan 18 kalau memang layak masuk di tim seniornya Bisa gitu Dari usia 15 yang lolos nanti jumlahnya berapa peserta nih? Dari semua kelompok dari tim itu kita targetkan hari ini 40 Nanti diperas lagi sampai angka 30 Dan yang fix akan didaftarkan adalah di peserta Di jumlahnya sekitar 23 sampai 25 pemain Masing-masing tim itu akan kita daftarkan di angka peserta 23 sampai 25 orang Yang akan didaftarkan ke Jawa Barat Udah di ini loh, skemanya udah dapet nih? Dari usia 40 ini? Nanti ranahnya pelatih yang bisa menentukan Karena belum kita pengumuman, nanti akan diumumkan segera Di bulan ini, untuk kelompok 15, 17, dan senior Jalan seleksi ini gimana nih? Pokoknya ini emang... Lancar, alhamdulillah Cuaca juga bagus Dan yang pasti animonya tinggi Makanya paniknya juga semangat lah untuk itu Karena memang kita targetnya adalah pembinaan Pembinaan yang perlu genjang di bid-bid pemain yang kita cari Banyak pemain bagus kalau di depok Ini seleksinya ini ya? Nggak ada titipan ya? Bukan kayak PPDB Kalau di garansi saya mau dipetekkan siapapun Itu semua menjadi ranahnya tim kepelatihan untuk menentukan siapa yang lolos dan tidak layak lolos gitu Jadi bukan lagi manajemen yang menentukan Jadi kita semuanya terakhir Itu ranah kekuasaannya dari tim kepelatihan yang menentukan siapa yang lolos dan tidak lolos Makasih om Sukses terus buat Persikat 99 Persikat 99 Terus alamat gondak Kira keluarga selamanya Mantul Terus alamat gondak